Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan mencoba mendemukan tutorial mendownload a sertifikat kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita ikuti sebelumnya disini saya sudah siapkan layanan mandiri untuk download sertifikat tersebut silahkan bapak ibu akses sertifikat.acpyid silahkan buka di browser bisa menggunakan laptop, hp, maupun desktop ini merupakan tampilan awal dari layanan mandiri di bawahnya sudah ada keterangan masukkan nomor KTA Anda misalkan sebelumnya bapak ibu saat absen menggunakan nick masukkan nomor NIK Anda gunakan password default123 untuk kali ini saya akan mencoba mencontohkan dengan nomor KTA ini saya copy saya masukkan di kolom KTA untuk password123 kemudian klik cari akan muncul di bawahnya daftar kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah kita ikuti misalkan sebelumnya saya pernah mengikuti satu kali kegiatan berarti ya akan tampil satu misalkan disini kebetulan saya pernah mengikuti empat kegiatan otomatis juga akan tampil empat kegiatan kemudian bagaimana cara untuk mendownload sertifikat tersebut gampang bapak ibu silahkan arahkan kursor di kolom 5 kolom download sesuaikan dengan baris kegiatan yang akan di download sertifikatnya saya akan contohkan ke sertifikat diskusi kelompok kemarin yang terakhir saya klik download kemudian tunggu proses download sampai selesai kemudian open open sertifikat download sudah sesuai bapak ibu ya jadi cukup mudah untuk proses download sertifikat saya akan coba satu lagi kegiatan saya yang tanggal 29 Agustus kemarin yakni training of leadership saya klik download saya buka masuk download nah ini adalah sertifikat training of leadership dan management organization mungkin hanya itu yang bisa saya demokan namun nanti jika ada kendala dengan bapak ibu kenapa daftar kegiatan saya tidak muncul atau kenapa KTA saya tidak terdaftar salah satu kemungkinan yang paling sering yakni saat bapak ibu mengisikan form absensi pada saat kegiatan tersebut bapak ibu ada kesalahan ketik saat mengisi form KTA atau kolom KTA jadi usahakan untuk ke depan bapak ibu perhatikan kembali untuk pengisian KTA nama lengkap terus nomor kontak WA ataupun email silahkan periksa kembali sebelum proses submit atau proses pengiriman data form mungkin hanya itu yang bisa saya demokan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati